Orang tewas dan satu orang terluka akibat tertabrak kereta api di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Korban diduga lalai saat hendak menyeberang perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Kecelakaan motor tertabrak kereta api terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Jalan Lama Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam kejadian ini pengendara motor Igi Farezi berusia 18 tahun menderita luka berat dan dibawa ke rumah sakit Sri Pamela. Sedangkan penumpang motor Hassolon Sitorus 58 tahun tewas di tempat kejadian. Menurut saksi mata pengendara motor nekat menerobos pada saat kereta api Putri Deli akan melintas meski sudah diteriaki warga. Warga berharap perlintasan kereta api dibuat palang pintu karena sering terjadinya kecelakaan serupa. Kasus kecelakaan kini masih dalam penanganan saat lantas Polres Tebing. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, AY News melaporkan. Terima kasih telah menonton!